Masih bersama saya Maido Pelfrina di rumah pilkada sodara merespons adanya kabar anggapan makan bergizi di Pangkas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto meregaskan tidak ada perubahan nominal anggaran makan siang atau makan bergizi gratis. Namun Erlangga memastikan teknis pembagian di setiap daerah akan berbeda. Disinggung mengenai pagu makan siang atau makan bergizi gratis yang dikurangi, Erlangga Hartarto memastikan anggaran makan bergizi gratis ini telah masuk dalam RAPBN 2025. Nominalnya tetap diangkat 71 triliun rupiah. Namun untuk teknis pembagian di setiap daerah nantinya akan berbeda. Hal ini nantinya akan dibahas lebih lanjut. Gratis itu sudah dianggarkan di dalam RAPBN ke depan, itu sebesar sekitar 71 triliun. Nah teknisnya nanti akan dibahas lebih detail lagi. Artinya apakah nanti akan turun di nominal atau jadinya? Ya tentu setiap daerah akan berbeda tapi teknis akan dibahas ke depan.